Intro Hai, Farasudaners, kumaka warna dan mengsadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film The Force of Sword untuk bagian yang kedua Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Film pun dilanjutkan dengan Eugene yang kembali berlatih kung fu bersama sang ketua di air terjun Sehingga ia pun mulai bisa mengeluarkan aura bela dirinya yang sudah ia pelajari selama ini Dengan bersamaan sang ketua pun dihampiri oleh muridnya dengan mengatakan Jika Tuan Seng telah datang ke sekte, saat itu Tuan Seng mengatakan Jika ia mendapatkan informasi bahwa kerajaan Ming mengutus pasukannya untuk menyerang sekte udang Sang ketua pun membawa Tuan Seng ke suatu tempat Di sana ia menunjukkan sebuah barang berupa surat peninggalan dari jingsi, ayah kandung Eugene Ia ingin Tuan Seng menjaga surat tersebut Dan apabila sudah waktunya Tuan Seng harus memberikan surat itu kepada Eugene nantinya Kemudian ia pun menitipkan sebuah kitab kung fu yang langka berasal dari leluhur sekte udang Yang nantinya kitab itu diberikan kepada Eugene Dan juga pedang kuno milik leluhur sekte udang yang legendaris Dengan mengatakan jika membuka sarung pedang kuno itu Maka seluruh perkuran kung fu harus tunduk kepada pemilik pedang tersebut Sehingga Tuan Seng pun menyetujui semua permintaan dari sang ketua Kemudian para guru dan seluruh murid dikumpulkan karena sang ketua menanyakan hukuman Apa yang pantas untuk Eugene saat ini atas kesalahannya Sebagian guru berpendapat untuk mengusir Eugene dari sekte udang Dan sebagian tidak ada yang setuju untuk mengusirnya Sehingga perdebatan pun terjadi di antara mereka yang pada akhirnya Sang ketua memutuskan akan mengusir Eugene dari sekte udang Dan ia juga akan mengundurkan diri sebagai sang ketua Sehingga untuk yang terakhir kalinya Ia ingin bermeditasi di dalam kuil Dan tidak seorang pun yang menggangkunya Di lain tempat Eugene dibawa oleh sang guru Buwen Untuk berhadapan kepada sang ketua Yang ternyata usiang saat itu mengusir Eugene dari sekte udang Dan memintanya untuk mengemasi barang-barangnya Mendengar hal itu Eugene pun langsung berlutut dengan memohon Agar tidak diusir dan siap menerima hukuman lainnya Asalkan ia tidak diusir Karena sekte udang baginya merupakan rumahnya yang tidak mungkin ia tinggalkan Namun keputusan sang ketua sudah bulat Dan sebelum itu Sang ketua memberikannya sebuah barang yang boleh dibuka oleh Eugene setelah turun gunung Sehingga Eugene hanya bisa menangis setelah dirinya diusir dari sekte udang Semuanya ini sengaja dilakukan oleh sang ketua Agar Eugene bisa selamat dari pasukan kerajaan Ming yang sebentar lagi akan menyerang sekte udang Dan ia tidak ingin Eugene sampai terbunuh Sedangkan saat ini Liang telah berada di gerbang masuk sekte udang Dan akan menantang untuk bertarung Sedangkan Suning juga berada di sana dengan alasan ingin menemui adiknya yaitu Eugene Moe yang berada di sana mengatakan jika sang ketua sedang tidak bisa dikanggu Oleh karena itu ia akan menemani Liang untuk bertarung dan pertarungan pun terjadi di sana Masing-masing dari mereka mengeluarkan jurus pedangnya Namun pertarungan itu pun dimenangkan oleh Moe Sementara Eugene akhirnya dengan sangat terpaksa meninggalkan sekte udang Dan sebelum pergi Ia pun memberikan hormat untuk yang terakhir kalinya kepada perguruan tersebut Dilain tambah Xiaor juga sedang dihukum oleh kakeknya yaitu Tuan Seng Karena bagaimanapun juga keonaran yang dilakukan oleh Eugene kemarin juga bersama dengan dirinya Suling yang berada di sana mencoba mengejar Liang dengan bertanya Kenapa ia menantang sekte udang Padahal yang ia tahu Liang menantang sekte setahun sekali Liang menjawab jika saat ini ia ke sana tidak berniat untuk bertarung Ia hanya ingin mencari informasi tentang keadaan sekte Yang dia dengar bahwa sekte udang dalam bahaya Eugene yang akan berpamitan kepada Buge Tiba-tiba ia dihadang oleh Tang Er Sementara itu Wonyang yang menemui Buge sengaja mengumpan pembicaraan Agar Buge mengatakan jika dirinya layang telah membunuh kedua orang tua Eugene Eugene yang sudah berada di luar mendengarkan percakapan mereka Yang membuat menjadi marah dan membuat tubuhnya kembali panas Sehingga ia pun bingsan kembali Buge yang mendengar teriakan tersebut langsung pergi keluar Dan membawa Eugene masuk ke dalam Saat itu Tang Er dan Wonyang memaksanya untuk membunuh Eugene Sebelum semuanya terlambat Namun Buge tidak akan membunuh Eugene Karena ia menganggapnya sudah seperti anaknya sendiri Dan setelah mereka berdua keluar Tiba-tiba Buge termakan asutan dari mereka Ia pun mengambil sebuah pedang dan berniat untuk membunuhnya Namun pria bertopeng datang ke sana Dengan membawa Eugene untuk menyelamatkannya dan bersembunyi di atas Setelah itu pria bertopeng tadi Tidak bisa bergerak agar cucunya itu bisa pergi dari sana Dengan harapan bisa menjadi sahabat baik sekaligus pelindung untuk Eugene Sementara Buge dan Tang Er sedang bertarung satu sama lain Karena Buge menunggu Tang Er yang sudah menculik Eugene Dan Wonyang datang ke sana untuk memisahkan pertarungan mereka berdua Sedangkan Xiaor menemui suling dengan menanyakan keberadaan Eugene saat ini Dan karena mereka sama-sama tidak tahu keberadaannya Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk bersama-sama mencari Eugene Sehingga sampailah mereka di rumah Buge dengan berharap Eugene ada di dalam Di saat mereka masuk Eugene berada di sana dengan keadaan terbaring lemas tidak berdaya Mereka pun kebingungan karena Eugene masih belum sadarkan diri Yang membuat Xiaor dan Liang ingin mencari guru di sekte udang untuk meminta bantuan Namun saat akan keluar mereka bertemu dengan Buge Yang membuatnya menjadi sangatlah terkejut Melihat keberadaan mereka di sana Di lain tempat Yonyang dan Tang Er dimarahi oleh pria bertopeng Karena mereka berdua berniat untuk membunuh Eugene Dikarenakan ia memiliki rencana lain dan Eugene tidak boleh mereka bunuh Kemudian Buge memberikan tenaga dalamnya kepada Eugene Hingga William pun datang ke sana dengan mencoba membantunya Singkatnya keesokan paginya Eugene pun terbangun dari pingsannya Dan dengan melihat Buge seketika ia pun langsung lari dari sana Ia pun berlari dan ingin menemui ketua Wusiang untuk menanyakan tentang identitas markanya Namun semua orang mengatakan jika marka yang dimiliki oleh Eugene adalah markalan Yang membuatnya merasa kebingungan dan kembali lari dari sana Hingga di bawah air terjun ia pun terus berteriak mengenai siapakah dirinya yang sebenarnya Setelah itu ia pun kembali menemui kedua orang tua angkatnya Yang merupakan orang tua dari Suling Namun belum sempat ia bertanya tiba-tiba kedua orang tua angkatnya itu dibunuh oleh pria bertopeng Dan dikarenakan merasa marah Ia pun mengambil pedang dengan mencoba mengejar pria bertopeng tersebut Sehingga ia pun mencoba menyerang Namun karena kalah kekuatan ia pun terlempar di sana Kemudian Buge pun mencoba berbohong kepada Eugene Jika yang membunuh kedua orang tua kandungnya adalah pria bertopeng tersebut Singkatnya Buge dan Hulian pun bertemu Yang ternyata pria bertopeng tadi adalah Hulian yang sengaja menyamar untuk membuat sebuah kebohongan Agar Eugene mengira yang membunuh orang tua kandungnya adalah pria bertopeng Yang dimana semuanya ini sudah direncanakan oleh mereka berdua Kesokan harinya Eugene bersama suling memakamkan orang tuanya Meskipun mereka berdua adalah orang tua angkat Eugene Namun Eugene akan membelaskan denam kematian mereka Dan ia berjanji akan membunuh pria bertopeng tersebut Setelah itu Eugene membuka surat yang diberikan oleh Wuxiang Ia membaca isi surat itu yang mengatakan jika sekte udang tidak membencinya Alasan Wuxiang mengusirnya karena ia ingin Eugene pergi ke kuil Shaolin Dan menemui seseorang bernama Master Ryungke Karena Master Ryungke bisa menyembuhkan luka di tubuh Eugene Sehabis memakan pil merah Dan setelah itu Eugene pun disuruh pergi mencari biksu bernama Yuke Untuk belajar kung fu dan mencari kebenaran mengenai kematian kedua orang tuanya Tidak hanya itu, Eugene juga ditugaskan untuk mencari identitas pria bertopeng Yang memiliki jurus tapak wuji milik sekte udang Sehingga ia pun menerima tugas tersebut dan akan pergi untuk mulai berkelana Sebelum pergi ia pun pamit dengan kakaknya Namun Suling sangatlah bersedih melihat kepergian Eugene Karena saat ini ia tidak memiliki orang tua lagi dan adiknya saat ini juga akan pergi meninggalkannya Namun Eugene berjanji akan kembali lagi setelah ia menjadi lebih kuat Tak lama kemudian Liang pun datang ke sana dengan mengatakan ia juga akan pergi ke kuil Shaolin Maka dari itu ia akan menemani Eugene untuk pergi ke sana Sehingga Suling pun menitipkan adiknya tersebut Singkat cerita saat ini Ulian mengumpulkan seluruh murid dan para guru Untuk membahas siapakah yang akan menjadi ketua sekte udang menggantikan posisi usi yang Kelompok pertama ingin mengangkat Ulian menjadi ketua sekte Dan kelompok yang kedua ingin mengangkat guru Usi menjadi ketua sekte Dan perdebatan pun terjadi di antara mereka semua Oleh karena itu Ulian dan Usi menurunkan masing-masing murid terbaik mereka untuk bertarung Dan siapapun pemenangnya maka salah satu di antara mereka berdua akan menjadi ketua sekte Sehingga pertarungan pun terjadi di sana Lalu tak lama kemudian Buge pun datang ke sana Dengan mengatakan karena ia merupakan murid tertua di sekte udang Ia pun memilih Ulian untuk menjadi ketua sekte Dan dia menantang siapapun yang akan melanggar perintahnya Salah satu murid guru Usi pun mengajaknya bertarung Karena ia yakin gurunya lebih baik untuk menjadi sang ketua Namun pada akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Buge Dan di sana tidak ada satu pun murid yang berani untuk menantangnya Tak lama kemudian tiba-tiba pasukan kerajaan Ming pun datang ke sana dengan mengepung sekte udang Yang membuat para murid dan para guru sekte udang menjadi terkejut Pasukan kerajaan Ming dipimpin oleh Mo Chang Lang yang merupakan ayah dari Mo Yi Saat itu Mo Chang Lang mengetahui jika mereka semua sedang mencari ketua sekte udang yang baru Maka dari itu ia pun mengatakan Jika saat ini dirinya lah yang akan menjadi sang ketua yang membuat para guru menjadi murka kepadanya Lalu sebuah tita sang raja dibacakan Dari tita itu sang raja saat ini telah tewas karena memakan pil merah Dan sekte udang harus diambil alih oleh kerajaan Ming yang nantinya dipimpin oleh Mo Chang Lang Tidak hanya itu, kitab kung fu dari sekte udang juga harus diserahkan kepadanya Yang tentu saja hal itu membuat para guru tidak akan membiarkan itu terjadi Wuxia sebagai guru diserah dengan lantang mengatakan Jika ia menantang Mo Chang Lang untuk bertarung Dan apabila ia kalah, maka ia rela memberikan sekte udang kepadanya Namun di dalam pertarungan itu guru Wuxia pun kalah telat Dan salah satu pasukan kerajaan pun menusuk kaki guru Wuxia hingga terluka Sedangkan saat ini Wuxia kondisinya sudah sekarat dan wajahnya pun terlihat pucat Sehingga Tuan Zheng yang melihatnya pun sangatlah terkejut dengan kondisi kakaknya saat ini Dan disana Wuxia terus mengingatkan jika Tuan Zheng harus menjaga Yujin Dan ia menitipkan sekte udang untuk dijaga Karena ia tahu sebentar lagi nyawanya tidak akan lama lagi Saat ini sekte udang sudah dikepung dan Mo Chang Lang bersikeras ingin bertemu dengan Wuxia Kemudian Wuxia pun mengantarkannya untuk bertemu dengan ketua sekte udang saat ini Namun di saat tiba disana, ia sangatlah terkejut dengan penampilan sang ketua Melihat Wuxia terlihat lemah, Mo Chang Lang pun mencoba menyerangnya Namun kekuatannya belum sebanding dengan Wuxia Semua murid dan para guru mulai disantra oleh pasukan kerajaan Dan tiba-tiba suling dibawa pergi oleh seseorang yang tidak ia kenal Yang ternyata orang itu adalah Xiao Er yang menyamar menggunakan pakaian pasukan kerajaan Saat ini Mo Chang Lang mengaku jika ia telah meracuni raja kerajaan Ming menggunakan pil merah meracun dan membuat sekte udang di fitnah Dengan begitu ia bisa mengambil alis sekte udang Dan secara tiba-tiba ia pun langsung menyerang Wuxia dari belakang Kemudian ia pun meminta kita belah diri sekte udang untuk diserahkan kepadanya Namun Wuxia yang tidak membiarkan itu terjadi sehingga kitab itu pun dibakar olehnya Agar Mo Chang Lang tidak mendapatkannya Bahkan Wuxia yang juga membakar dirinya sendiri Supaya Mo Chang Lang tidak mendapatkan informasi mengenai pedang kuno milik leluhur sekte udang Terlihat Hun yang bersama Tang Er sedang memasuki sebuah perpustakaan Mereka diperintahkan oleh Mo Chang Lang untuk mencari keberadaan sebuah kitab rahasia yang disembunyikan oleh Wuxia Namun di saat mencari mereka menyadari akan adanya seseorang yang akan datang ke sana Hingga akhirnya mereka berdua pun dengan cepat bersembunyi Yang ternyata yang datang adalah Suling dan Xiao Er yang juga akan mencari keberadaan kitab rahasia tersebut Dan di saat sedang mencari Suling justru tidak sengaja memegang sebuah buku dan memutarnya Seketika sebuah pintu rahasia pun terbuka di lantai yang ternyata di dalamnya Terdapat kitab yang mereka cari saat ini Namun Wun Yang bersama Tang Er langsung turun ke bawah dan menotok mereka Sehingga kitab itu pun direbut oleh Wun Yang Dan tidak hanya itu perpustakaan di sana juga mereka bakar bersama dengan Xiao Er dan Suling Namun tiba-tiba Tuan Seng pun datang tepat waktu sehingga berhasil merebut kembali kitab rahasia dari mereka Wun Yang yang bersama Tang Er memberikan informasi kepada Mo Chang Lang Jika kita berhasil telah direbut oleh Tuan Seng dan mereka gagal untuk mendapatkannya Mendengar hal itu membuat Mo Chang Lang menjadi murka Ia pun memerintahkan mereka semua untuk mengejar Tuan Seng dan merebut kembali kitab itu Yang pada akhirnya semua pasukan pun mulai disebar di seluruh wilayah untuk mencari keberadaan Tuan Seng Sedangkan Tuan Seng sendiri saat ini sedang diserang oleh salah satu pasukan kerajaan yang berusaha merebut kitab tersebut Dan pertarungan sengit pun terjadi di sana Sedangkan Suling dan Xiaor yang sedang pergi seketika terhenti karena Mo Yi menghadang mereka Pertarungan pun kembali yang pada akhirnya Suling berhasil disandra Namun Suling meminta Xiaor untuk pergi meninggalkannya dan membawa kitab itu agar bisa selamat Setelah Xiaor menemui kakeknya dan meminta bantuan kepadanya untuk menyelamatkan Suling yang saat ini telah disandra Dan Tuan Seng pun berjanji akan menyelamatkannya Namun ia meminta Xiaor untuk segera menyusul Yujin karena kitab rahasia itu harus diberikan kepada Yujin Singkatnya Mo Chang Lang menemui Wulian yang saat ini berpihak kepadanya Dengan memberikan informasi rahasia mengenai Yujin yang diusir dari sekte Wudang Ia pun curiga hal itu sengaja dilakukan oleh Wuxiang Agar kitab rahasia itu pun diberikan kepada Yujin Karena Yujin merupakan satu-satunya murid kesayangan Wuxiang Xiaor akhirnya berhasil menyusul Yujin dengan menceritakan bahwa Wuxiang telah meninggal Dan sekte Wudang diambil alih oleh Mo Chang Lang dari kerajaan Mendengar semuanya itu Yujin pun berusaha kembali ke sekte Wudang Namun tindakannya itu pun dihentikan oleh Liang Di sana Liang mengatakan jika Yujin adalah harapan sekte Wudang satu-satunya Untuk bisa merebut sekte Wudang kembali Menyelamatkan para guru dan murid di sana Namun sebelum itu Yujin harus lebih kuat terlebih dahulu Setelah itu Yujin pun menyadari niat baik dari guru Siang yang sengaja mengusirnya Ia pun sujud dan bersumpah akan menjadi lebih kuat agar bisa menyelamatkan sekte Wudang Dan membalaskan kematian orang-orang yang ia sayangi Saat itu Mo Chang Lang memberitahukan Mo Yi untuk membawa suling ke kuil Shaolin Untuk menyusul Yujin Karena itu satu-satunya cara agar Yujin ingin kembali ke sekte Wudang Dan menyerahkan kitab rahasia tersebut Singkat cerita Xiaor pun memberikan kitab rahasia itu kepada Yujin Yang dimana isi dari kitab itu berupa jurus berpedang dan kungfu dari sekte Wudang Melihat isi kitab itu Yujin pun segera mempelajarinya Ia pun mulai berlatih setiap hari Melihat tekat yang kuat dari Yujin Liang pun mencoba menjadi lawan bertandingnya Agar bila diri Yujin menjadi sempurna Dan hari-hari mereka pun dihabiskan untuk berlatih bersama Saat ini mereka bertiga semakin lama semakin akrab satu sama lain Setelah itu Yujin kembali berlatih bila diri bersama Liang Dan selalu melakukan hal tersebut setiap waktu Singkatnya Liang pun merasakan jika Yujin semakin hari semakin kuat Bahkan dirinya sendiri kewalahan melawannya bertanding Kemudian Yujin menunjukkan sebuah kitab rahasia milik sekte Wudang Melihatnya Liang sangat terkejut isi dari kitab tersebut Oleh karena itu Yujin akan mempelajari jurus itu bersama Liang Dan dari sinilah mereka berdua berjanji untuk menjadi saudara seperguruan Namun dari kejauhan terdapat seorang wanita yang memperhatikan mereka berdua Singkatnya di saat Yujin akan mandi Ia diampiri oleh wanita tadi yang menanyakan keberadaan Liang Yang tentu saja keadilannya membuat Yujin sangatlah terkejut Namun seketika Xiaor memanggilnya Yang membuat wanita itu pun langsung pergi dari sana Saat ini mereka bertiga mulai melanjutkan perjalanan untuk bisa sampai ke kuil Shaolin Dan saat tiba di pasar mereka mencoba beristirahat terlebih dahulu di sebuah penginapan Sedangkan Yujin dan Xiaor jalan-jalan di pasar untuk mencari bahan makanan Di saat Liang sedang berlatih tiba-tiba sebuah panah meleset hingga mengenai pohon Dan saat ia cek panah itu pun terdapat sebuah surat yang berasal dari wanita tadi Yang mengajaknya untuk bertemu Hal itu membuatnya langsung pergi dari sana Sehingga ia pun berpamitan kepada Yujin dan Xiaor dari sana Ia berjanji akan bertemu kembali dengan mereka saat tiba di kuil Shaolin Dan disanalah mereka pun langsung berpisah Singkat cerita Yujin bersama Xiaor melanjutkan perjalanan menggunakan perahu Dan terlihat mereka tiba-tiba di sebuah kota laut putih Sedangkan Liang justru tidak sengaja melihat Moi yang membawa Shuling menggunakan kuda Yang hal itu ia pun segera mengikutinya ke sebuah penginapan Hingga di malam harinya Liang mencoba masuk ke dalam kamar penginapan milik Moi Di sana ia mencoba menyelamatkan Shuling dengan melepaskan ikatannya Namun Moi menyadari keberadaannya di sana sehingga pertarungan pun terjadi Di saat bertarung Liang kembali kalah melawan Moi dan kita berhasil itu pun terjatuh yang langsung diambil oleh Moi Namun tiba-tiba beberapa anak panah masuk dan menyerang mereka semua Yang ternyata itu semua ular dari wanita tadi yang bernama Yang Er Yang ternyata Yang Er ini merupakan wanita yang telah dijodohkan dengan Liang Dan kedatangannya di sana karena ia ingin membawa Liang kembali Karena ia ingin Liang segera menikahinya Namun di sana Liang menolak karena perjodohan itu hanyalah sebuah ikatan keluarga Dan Moi yang mencoba kabur dari sana Namun ia dihadang oleh Yang Er Karena baginya keluarga Moi merupakan musuh bebuyutan sehingga pertarungan pun terjadi di sana Yang pada akhirnya Yang Er berhasil mengalahkan Moi Bahkan pedang miliknya berhasil ia ambil Namun tiba-tiba Yang Er justru mengembalikan pedang itu dan menyuruh Moi Untuk segera pergi dari sana Setelah berhasil selamat Moi pun lalu menggunakan burung merpatinya untuk meminta bantuan kepada sang ayah Agar ayahnya mengirip pasukan ke kota Laut Putih Sedangkan Yang Er terus mendesak Liang agar kembali ke rumah dan menikah dengannya Yang tentu saja Liang menolak pernikahan itu karena ia sama sekali tidak mencintainya Saat ini ia memiliki misi yang lebih penting selain pernikahan tersebut Kesokan paginya Moi sudah berada di atas penginapan dan bersiap untuk menyerang di saat pasukannya telah tiba di sana Ia pun terus menunggu namun pasukannya belum kunjung datang Sehingga ia pun memilih untuk tidur sejenak Sedangkan di dalam Yang Er menyiapkan makanan untuk mereka dengan memasukkan sebuah racun ke dalam minuman Yang disadari langsung oleh Liang dengan langsung membawa suling untuk segera pergi dari sana Mereka berdua pun pergi meninggalkan penginapan itu Namun Moi tidak menyadarinya karena ia masih tertidur Liang yang bersama suling pergi diadang oleh pasukan Yang Er Dengan melarang mereka untuk pergi bersama karena ia memaksa Liang untuk kembali bersamanya Dan dari kejauhan Tuan Zheng terus memperhatikan mereka Melihat semuanya itu Yang Er segera mengambil pedang dan langsung menyandra suling Ia mengatakan apabila Liang tidak ingin menikahinya Maka ia akan membawa suling untuk pulang ke sekte Kunlun bersamanya Dan setelah itu ia pun membawa suling pergi dari sana Singkatnya Liang tidak sengaja bertemu dengan Tuan Zheng Di sana Tuan Zheng menanyakan keselamatan suling yang dibawa oleh Yang Er Dan Liang menjawab jika ia yakin suling akan baik-baik saja Karena ia mengenal Yang Er sejak kecil Namun saat itu Liang merasa bersalah karena kita berhasil milik Yujin telah diambil oleh Moi Atas kesalahannya sendiri Maka dari itu ia akan mengambil kita berhasil itu kembali Di lain tempat Yujin bersama Xiaor telah hampir tiba di Kuil Shaolin Mereka pun singgah untuk makan sebentar Namun Yujin merasa melihat seperti ada Yunyang yang lewat di hadapannya Melihat hal itu ia pun segera menyusulnya Di saat sedang mencari ia pun akhirnya menemukan Yunyang Dan Yujin lalu menanyakan informasi yang ia ketahui mengenai identitasnya saat ini Yang tentu saja Yunyang dengan senang hati menceritakan asal-usul dari Yujin Yang dimana Yujin merupakan anak dari Jingxi bersama Yuyan Dan ayah Yujin bernama Jingxi memiliki marka yang bernama Geng Ayahnya itu disebut sebagai pengkhianat yang bekerjasama dengan Raja Yuzi dari Kerajaan Tiansha Maka dari itu di saat dulu Buke membunuhnya Bahkan Yuyan ibunya juga tewas bunuh diri tepas setelah melahirkan Yujin Yujin yang mendengar hal itu pun langsung terkejut Ia tidak menyangka jika ayah kandungnya merupakan pengkhianat Ia pun berlari hingga terjatuh ke dalam curang Dan begitu juga dengan Xiaor yang juga terjatuh ke jurang untuk menyelamatkannya Saat ini pun Munyang yang bersama Tang'er melihat itu menganggap Yujin telah tewas Yang ternyata Xiaor pun belum tewas dengan keadaan terluka parah Dan berusaha untuk menurunkan Yujin yang tersangkut di pohon Melihat Yujin dalam keadaan sekarat Ia pun mengambil sebuah obat pemberian kakeknya untuk diberikan kepada Yujin Dan ketika ia akan mengambil air di sungai Ia pun airnya pingsan di sana Sementara itu Liang dihampiri oleh Moi di sebuah kedai arang Di sana Moi akan mengembalikan kita berhasil kepadanya Asalkan Liang ingin bekerja sama dengan dirinya Namun Liang menjawab jika ia tidak ingin bekerja sama dengannya Sehingga ia pun disandra oleh mereka Di lain tempat Yujin akhirnya sadar kembali Ia pun melihat Xiaor yang pingsan di sana dengan membawanya naik ke atas Dikarenakan kebingungan Ia pun berusaha membawa Xiaor pergi dari sana untuk mencari pertolongan Sedangkan saat ini Liang disandra oleh Moi bersama anak buahnya Untuk dibawa ke kuil Shaolin Namun Liang mengatakan Tidak ada gunanya membawa ia ke kuil Shaolin Dikarenakan bagaimanapun juga Ia tak akan menyakiti Yujin Dan ia memilih dibunuh daripada mencelakai saudaranya sendiri Yujin pada airnya menggendong Xiaor Dan membawanya masuk ke dalam goa untuk beristirahat Di dalam goa itu Xiaor terus saja merasakan dingin di tubuhnya Dan Yujin berinisiatif mencari kayu bakar untuk menyalakan api Agar bisa menghangatkan tubuh Xiaor Dan setelah ia kembali di sana Terdapat seekor ular yang menggigit Xiaor Ia pun dengan cepat menangkap ular itu karena tidak ada pilihan lain Yujin lalu menggigit ular itu hingga mati Namun darah dari ular itu pun masuk ke dalam tubuhnya Dan ia baru menyadari Jika darah tersebut sangatlah beracun Seketika aura tenaga dalamnya pun keluar dan ia pun keracunan Tidak lama setelah itu ia pun sadar kembali Dan melihat Xiaor yang kedinginan Ia pun segera menyalakan api untuk menghangatkan badannya Dan singkatnya api pun sudah dinyalakan dengan membakar daging ular yang ia bunuh untuk dimakan Xiaor yang telah sadar melihat mulut Yujin yang penuh darah Dan Yujin mengatakan jika ia sehabis bertarung Melawan ular dan menggigitnya sampai mati Setelah itu Xiaor melihat tangan Yujin yang sehabis digigit ular Namun anehnya Yujin tidak merasakan racun dari ular tersebut Ia justru seperti sehat kembali Bahkan luka-luka di tubuhnya sembuh dengan sangatlah cepat Setelah terkena racun dari ular tersebut Kemudian mereka berdua pun mulai menyusuri goa itu Di saat sedang menelusuri Mereka justru tidak sengaja melihat sebuah pintu masuk yang bertuliskan goa Giangkun Mereka juga tidak sengaja melihat sebuah kunci agar bisa masuk ke dalam goa tersebut Sesaat ia pun teringat Jika ia memiliki sebuah pelakat pemberian dari Mentiang Wusiang Ia pun mencoba mencocokkan pelakat itu dan membuat pintu tersebut seketika terbuka Hal itu mereka pun menjadi sangatlah senang dan segera masuk ke dalam Di saat berada di dalam Mereka melihat danau itu mengeluarkan sebuah tulisan Karena terkena pantulan sebuah cahaya lantera Saat sedang membaca Yujin menyadari jika tulisan itu merupakan sambungan dari isi kitab jurus tapak uji Dan Yujin segera mengeluarkan kitab itu yang terdapat sebuah sobekan Dan lanjutannya berada di goa ini Mereka pun memacakannya yang intinya tulisan itu mengatakan Jika ingin mempelajari jurus tapak uji yang sempurna dan sangatlah kuat Mereka harus menghubungkan 108 titik akupuntur di dalam tubuh Dengan 720 titik akupuntur yang harus saling terhubung Dan apabila itu berhasil dilakukan Maka seseorang menjadi kebal abadi dan tidak akan mati Selama ini hanya sedikit orang yang bisa menghubungkan 108 titik akupuntur Dan belum ada orang yang berhasil menghubungkan 720 titik akupuntur di dalam tubuhnya Yujin pun mengatakan jika sejak kecil kitab itu sudah diberikan kepadanya oleh Wu Siang Dan dia sudah mengapal seluruh isi dari kitab tersebut Di lain tempat Liang bersama Moi tidak sengaja bertemu dengan Wu Niang dan Tang Er Yang dimana mereka juga akan pergi ke kuil Shaolin Disanalah Wu Niang menceritakan jika ia sempat bertemu dengan Yujin dengan menceritakan asal-usulnya Namun sayangnya Yujin terjatuh ke jurang dan tewas disana Hal itu membuat Liang menjadi marah kepadanya karena menganggap huni yang dan Tang Er penyebab kematian dari Yujin Sedangkan Yujin dan Xiaor sedang mencoba memecahkan teka-teki di dalam goa itu Dan mereka mengarahkan lampion ke sebuah tempat Terlihat gambar jurus belah diri tapak uji tergambar di goa itu berkat pantulan dari cahaya Dan setelah itu mereka pun terus mencari dengan menemukan satu persatu tempat yang terdapat gambar jurus tersebut Mereka pun menjadi sangatlah senang karena bisa memecahkan teka-teki itu Yang dimana tidak ada satupun orang yang bisa memecahkannya Di waktu bersamaan Liang menyerang mereka berdua Karena ia marah terhadap mereka yang dianggap sebagai dalang dibalik tewasnya Yujin Di saat sedang bertarung, Huni yang melemparkan sebuah jarum beracun ke tubuh Liang Dan seketika Liang pun langsung tumbang disana Namun Moe melihat itu segera memberikan obat penawarnya kepada Liang Singkat cerita Yujin bersama Xiao Orr mulai mempelajari semua jurus dan belah diri yang tergambar di goa itu Mereka pun mulai bermeditasi disana Namun Xiao Orr tidak mampu melakukan meditasi itu karena dapat menguras tenaganya Sementara Yujin mampu melakukannya Ia pun menyadari berkat ia memakan empat pil merah kemarin Membuat tubuhnya bisa menerima jurus dan belah diri apapun yang ia pelajari ke dalam tubuhnya dengan sekaligus Ia pun menyadari jika ia pasti mampu menggambungkan 720 titik akupuntur di tubuhnya Dengan begitu ia pun bisa menjadi orang terkuat di dunia persilatan Dan Yujin pun berjanji apabila ia telah menjadi kuat Ia akan menjaga Xiao Orr dengan nyawanya dan tidak akan membiarkannya terluka sedikit pun Dan saat ini Yujin terus bermeditasi untuk menggambungkan titik akupuntur di tubuhnya Di saat sedang bermeditasi ia melihat di dalam bayangannya sendiri jika ia bertemu dengan Mendiang Busiang Yang memberikan nasihat kepadanya dengan menjelaskan jika Goa Kian Kun merupakan sambungan dari isi kitab jurus tapak uji Apabila Yujin berhasil mempelajari semua jurus Maka Yujin bisa menjadi orang terkuat nomor satu Namun satu hal yang harus Yujin sedari Ia tidak boleh terobsesi menjadi kuat Karena apabila ia terobsesi akan hal itu Maka kekuatan di dalam tubuhnya akan memakan dirinya sendiri untuk berbuat jahat Singkatnya Yujin bersama Xiao Orr telah tiba di kuil Shaolin Namun mereka justru dilarang masuk Karena kuil Shaolin melarang orang umum untuk masuk ke sana Tak lama kemudian Master Yung Kek keluar dengan meminta mereka untuk segera pergi dari kuil Shaolin Dikarenakan kuil saat ini tidak menerima tamu Namun Master Yung Kek memukul kepalanya tiga kali Yang membuat Yujin langsung tersadar dengan isyarat tersebut Dan membawa Xiao Orr pergi dari sana Di saat mereka sedang beristirahat Ternyata Yujin menyadari Jika Master Yung Kek sengaja mengetuk kepalanya sama seperti guru siang saat dulu Ia tahu tiga pukulan itu menandakan Jika Master Yung Kek mengajaknya bertemu nanti malam pukul sebelas Yang membuat Xiao Orr sangatlah terkejut Karena Yujin bisa mengetahui bahasa isyarat itu Di malam harinya ia pun pergi ke belakang kuil Untuk bertemu dengan Master Yung Kek Sang Master meminta maaf karena sudah mengusirnya tadi Ia melakukan hal itu dikarenakan ia menyadari Jika ada seseorang yang sedang menguping pembicaraan mereka Di sana Yujin bercerita mengenai sekte udang yang sedang diambil alih oleh Mo Chang Lang Tidak hanya itu sang guru siang pun juga telah meninggal Mendengar hal itu Master Yung Kek juga turut berduka Karena bagaimanapun juga Wuxi yang bersama Master Yung Kek merupakan sahabat Lalu Yujin memberikan surat dari Wuxi yang kepadanya Yang meminta Master Yung Kek untuk mengobati luka dalam Yujin sehabis memakan pil merah Namun di sini sang master tidak melihat adanya luka dalam tubuh Yujin Di sana Yujin bercerita sebelum ia datang ke kuil Shaolin Ia sempat beristirahat di dalam kuah dan tergigit ular berbisa Mulai dari situlah ia merasakan jika luka dalam tubuhnya seperti sudah sembuh Yang ternyata ular tersebut milik Master Yung Kek Dan ular itulah yang akan ia gunakan untuk menyembuhkan luka dalam Yujin Namun dikarenakan ia seorang biksu Ia tidak bisa mempunuh makhluk hidup dan sengaja melepaskannya di sana Setelah itu Yujin pun mengatakan jika ia disuruh siang untuk bertemu dengan guru Yujin Dan Master Yung Kek pun berjanji akan mempertemukan dirinya dengan guru tersebut Dan film pun bersambung Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit urang dari ningali film Si Otong undur diri dan salam Sundaners Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton